Peluang Sandiaga Uno diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terbuka setelah bergabung dengan P3. Selengkapnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Bang Ray akhirnya Sandiaga sudah resmi bergabung dengan P3. Kalau kita melihat dalam survei Sandiaga ini dalam bursa Cawapres memiliki elektabilitas yang tinggi. Apakah pilihannya yang jatuh kepada P3 karena sebelumnya gue sempat terdengar akan juga memilih PKS gitu masih melihat kemana ini. Akhirnya ke P3 apakah ini langkah yang tepat begitu dalam karir politik Sandiaga Uno ini sendiri? Kalau kontennya kepada Sandiaga sih menurut saya tidak ya. Beliau ini rasanya seperti terlalu terburu-buru setelah menyatakan cerai dengan Partai Gerindra ya. Langsung masuk ke P3. Ya image yang terbangun di tengah masyarakat itu kesannya adalah sering lompat-lompat itu. Lompat ke sana, lompat ke sini, melabu ke sana, melabu ke sini gitu. Dan saya kira itu juga kurang tepat ya, kurang bagus di mata para pemilih. Khususnya di mata anak-anak milenial yang melihat seperti tidak adanya konsistensi ya bagi seseorang politisi untuk lebih setia kepada satu partai gitu. Meskipun akhirnya kalau misalnya berpindah tempat atau berpindah partai tidaklah secepat ya seperti yang sekarang kan. Belum berhitung, saya kira belum berhitung bulanan gitu ya. Baru satu bulan, satu setengah bulan lalu sudah menyatakan diri berlabuh di partai politik yang lain. Saya kira itu agak, dugaan saya agak negatif di mata para pemilih, apa namanya itu, sikap dan langkah yang seperti ini. Oleh karena itu saya kira kalau target Pak Sandiaget 2024, ya saya kira itu kurang tepat gitu.